ini lightning dragon kalau siang dia tidur ya dia tuh matanya merem dia tidur nih kebaliannya sama naga salju nih sama naga api ya kalau siang dia bangun tapi kalau malam tidur ini siangnya tidur ceh naga malam ini atau enggak kalau hujan dia baru bangun ya dia suka hujan-hujan petir itu petir ini namanya kita kasih petir ungu ya petir ungu aja biar simpel petir ungu woi kan warnanya ungu karena nanti lightning dragon itu ada jenisnya yang warnanya itu hitam juga ada hitam sama coklat juga ada sama biru ya jadi nanti kita kasih nama sesuai warnanya aja ya ini petir ungu ini waduh jadi kalau kita ingin mengawinkan naga ini kita harus cari pasangannya coy jadi kita harus cari satu lagi ya cari pasangannya supaya dia bisa melahirkan anak-anak bayi naga wuih naga petir yang sangat banyak nanti nih jadi aku pengen cari pasangannya lagi nih buat ini nih petir ungu nih Bang saya ikut Bang saya juga mau berburu naga petir Bang Oh Ipin kamu disini aja ya Upin juga sama Yaya disini jagain Yaya sama para naga nih ya karena para naga ini naga petir ini petir ungu ini lagi tidur nih dia masih bayi butuh penjagaan ya kalian disini aja Upin Ipin sama Denji biar boboi kuasa 8 aja ya yang yang berburu ya udah cukup nih boboi kuasa 8 pasti dengan mudah mencari naga-naga petir ya oke boboi kuasa 8 kita bakal mencari naga petir satu lagi ya Wow ini dia ini tulang lightning dragon ini ini yang besar coy wah ini udah nggak ada telurnya ini ini yang hidupnya nih gede banget nih naganya nih ini dia ya kepala nya segini nih gede banget wih ini harusnya ada telurnya coy ini bangkainya disini ya bangkai lightning dragon wuih kita pasti bisa menemukan hinduknya lagi disini nih sepertinya sarangnya disini coy oke boboi kuasa 8 ayo kita berburu naga petir waduh wah kuasa ku kenapa menghilang nih wah aku balik lagi ke normal nih waduh gimana nih mana sendiri lagi tuh di saat seperti ini kuasa kuasa ku malah kembali lagi apa belum sempurna ya karena kan aku baru kelelahan ya baru kelelahan terus elemental kusin tahap 3 mungkin jadinya aku rasa abis nih kuasa elementalku wah kalau gitu aku pakai cara manual lah bertahan hidup di Minecraft nih pakai pedang Minecraft oke nggak apa-apa lah boboi kan punya ilmu bela diri ya bela diri yang diajarkan oleh Tok Kaseh uh jadinya pasti kita tetap bisa mencari naga-naga itu punya rumah coy semoga aja kita tidak mati dimakan naga ya waduh uh kita pakai teknik Minecraft ya wuh disini ada rumah villager coy villager savana ya villager savana disini ini apa nih ada kayak gini nih di villager savana temple of demon coy waduh iblis nih tempelnya iblis coy ada apa di dalamnya sini wih sini kau kita buka woi ada iblis dong sini kau iblis ada iblis nih iblis ya ini ya 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 asalkan itu GG kan walaupun tidak pakai kuasa biasa elemental tapi boboi ini tetap GG coy memang andalan nih disini isinya ada apa aja nih ah kita guna nih nggak ada harta karun udah kita dapat banyak banget ini item item berserakan ya temple of demon lagi ya enggak ada isinya males aku ini apa nih mana lagi tak ada naga disini naga kita harus menggali nih males banget nih gali-gali tanahnya kalau pakai kuasa gempa mungkin kita bisa mendeteksi ya cari goa lah ini goa terus kita gali ya wah kalau gini sih sulit ya cari naga petir nih wah gimana ya ya kita keliling-keliling aja dulu lah siapa tau kita menemukan petunjuk wah kita istirahat dulu di desa dia susah banget kalau nggak pakai kuasa elemental coy wih siapa nih ini iblis apa bukan ya wih ini bukan pelajar sini nih musuh atau orang baik nih ya aku juga belum tahu nih hei kau siapa nih kau kau adalah boboy pemilik delapan kuasa elemental aku terkesan dengan kemampuanmu tapi aku akan membantumu dan aku akan memberikan satu kekuatan baru padamu apakah kau mau menerima kekuatan itu kekuatan baru kekuatan apa itu aku aja nggak kenal kamu kau ini siapa sih perkenalkan aku adalah katana men aku akan memberikanmu kuasa elemental besi kau bisa mengularkan besi-besi dalam tubuhmu apakah kau mau menerima kuasa elemental besi dariku kuasa elemental besi apa ada itu kau lihat yang di kepala ku ini ini adalah katana terbuat dari besi yang sangat tajam aku bisa mengeluarkan katana dari tanganku juga ini gunakanlah ini untuk membangkitkan kuasa elemental besimu wih kita dikasih ini nih apa ini ya benda apa ya katanya bisa kuasa elemental besi ini apa benar coba kita coba aja ya wah wih tanganku wih apa nih tanganku kok gini jadi gini wah wah ini bener gak sih tapi aku mukaku kok wih mukaku gimana nih tertutup jadi sama kayak orang itu nih waduh apa ini 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 orang seperti denji ya kalau dia seperti denji berarti aku sudah kemasukan iblis ini waduh tanganku bisa ngelarin pisau-pisau kayak gini nih waduh loh mana mana dia wah parah nih dia menghilang langsung wih hilang coy waduh ini gak tanggung jawab dia ya bener-bener tuh dia langsung main kabur aja tuh ini aku jadi katanamen nih wah parah tapi aku punya speed yang kenceng banget nih wih tapi aku punya kemampuan bisa lari kenceng banget nih wih apakah aku jadi katanamen nih jadi iblis aku berarti ya ini kekuatannya permanen apa cuma sementara ya kita coba aja lah tapi wajahku waduh wajahku yang tampan menjadi katana kayak gini nih wih cuma kenceng banget larinya ya kecepatannya coy ini mode hybrid ini mungkin ya aku juga gak paham nih dengan kuasanya yang dikasih tadi tuh iya kita tebas pak wih sekali tebas coy langsung mati ya disini gak ada musuh nih jadi kita gak bisa tes ya kambing-kambing ini mungkin kambing sekali tebas langsung bisa ini ya motong kambing ya wah ini ada demon slayer nih coba kita tes kemampuannya ini kau wih wih cepet banget coy iya iya wih ini apa nih hell devil wih hilang hell devilnya coy mana dia langsung hilang nih takut dia ya bertemu dengan boboi kuas elemental baru coy ini sepertinya bukan elemental baru ya tapi ini kutukan coy ini kutukan seperti dulu aku menjadi chainsaw men itu sekarang jadi katana men ini ini kutukan iblis aduh aduh aku diboongin itu sama katana men aduh gimana ini aku kembali dengan badan seperti ini ya gimana caranya aku membalikan wajahku yang tampan ini kembali nih ini jadi kayak gini nih boboi masa kayak gini mukanya aduh apalagi ada yaya lagi disana kalau yaya ngeliat keadaanku seperti ini pasti dia jadi ilfil sama aku ya aku coba kembalilah aku minta bantuan si denji bagaimana caranya untuk melepas dari kutukan ini iblis ini iblis katana ini abang boboi abang boboi kok lama banget ya biasanya kalau dia berburu naga dia cepet banget apalagi dia punya kuasa 8 elemental iya itin kok lama banget ya apa jangan-jangan abang boboi dimakan naga lagi gak mungkin lah abang boboi kan kuat gak mungkin dia dimakan naga malah abang boboi yang makan naga tapi kok lama banget ya itu lihat tuh si ayah udah khawatir itu abang boboi belum pulang-pulang ya kita doakan aja abang boboi selamat sampai disini dan membawa naga petir ya iya upin tuh iya ini menurut Di si tubuhku yang seperti ini Aku takut Dia gak suka sama aku lagi Karena wajahku Jadi seperti iblis katana gini Siapa yang bisa membantuku ya Denji mana lagi nih Apa Aku selamanya jadi gini ya Aku takut Kalau aku gak bisa lepas Dari kutukan ini Kalau aku jadi iblis selamanya Aku gak bisa hidup dengan Yaya Yaya Jangan tinggalin aku Yaya Wajahku Masih seperti ini Apa Aku selamanya seperti ini ya Menjadi Katana men Aku gak berani ketemu Yaya Dengan kondisi wajah Seperti ini Bagaimana cara menghilangkan Kutukan ini ya Bumbo boy Kenapa kamu berubah Dari katana men Kayak gini Gimana cara ngilanginnya ini Ini sepertinya Tubuhku ini bisa ngeluarin katana Katana gini nih Ada katana Di dalam tubuhku Apakah Ada iblis katana ya Di dalam tubuhku ya Aku gak bisa ngelepasin Iblis ini nih Gimana caranya ya Si Denji Mana lagi Aku harus cari Denji Pasti dia tau tentang Katana ini Aku gak mau Punya kekuatan Seperti ini Seperti ini Oh iya Aku Aku tau ya Si Tanjiro Biasanya disini nih Kita cari Tanjiro Aja dulu ya Cari Tanjiro Tanjiro Biasanya dia Suka Berlatih di pantai Sini nih Kita ke pantai Sini ya Tuh kan Ada Denji Dan Tanjiro Disini Denji Tanjiro Kalian liat gak nih Penampilanku Seperti ini Boboy Ini Kamu Boboy Kenapa kamu Bisa jadi seperti ini Iya Tanjiro Aku bertemu dengan Katana man Terus dia bilang Mau ngasih aku Kuasa Elemental besi Ternyata Jadi Kayak gini nih Aku jadi Katana man Jadi katana boy Malahan ya Bukan Boboy Katana boy Lihat nih Wajahku yang tampan Jadi seperti ini Tanjiro Mengerikan sekali Mukaku Boboy Itu sih Kamu Sudah dikuasai Oleh iblis katana Waduh Waduh Terus gimana dong Tanjiro Aku gak mau nih Jadi kayak gini terus Aku ingin jadi Boboy Ini Tubuhku Wah Kayaknya Ada yang aneh ya Tanjiro Kenapa ini Loh 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 Kenapa aku Nyarang Denji nih Eh Denji Maaf Denji Tapi ini aku Gak bisa gerain Tubuhku sendiri Denji Wah Aku bisa nyerang Denji Wah Parah parah Bener bener Gak bisa digerain Coy ini Denji Maafin aku Denji Tapi aku Gak bisa gerain Bener bener Gak bisa gerain Tubuhku nih Tubuhku Sepertinya ingin Nyerang Denji Terus nih Kenapa ya Hah Kenapa Tiba-tiba Aku Berpecam Jadi tujuh Kayak gini nih Dan seluruh Boboy Menjadi katana men Waduh Ini sih Udah parah ya Sepertinya aku Telah dikuasai Oleh iblis katana ini Boboy Sadar Boboy Kendalikan pikiran Dan hatimu Jangan menyerang Denji Gak bisa Tanjiro Ini Tubuhku Gak bisa digerain Gerak sendiri dia Lihat tuh Boboy lainnya Malah nyerang si Denji Aduh Parah Parah Ini gerak sendiri Denji Kasian banget Diserang ya Aduh Aduh Parah Parah Maafin aku Denji Aku gerak sendiri Denji Maafin aku Ini beneran Sepertinya katana itu Menggunakan tubuhku Untuk menyerang si Denji Bener bener tuh Iblis katana Maafin aku Denji Waduh 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 Gak bisa gerak Ini beneran Aku Sepertinya Dikendalikan oleh Iblis katana Ini Si Denji Cuma bisa bertahan Aja dia tuh Kasian banget Si Denji Maaf Denji Sorry Denji Ini tujuh kuasa elemental Boboy Nyerang si Denji Terus Si Denji Wah Dikejar dong Tidak Denji Sampai sini loh Dikejar Ya Maafin aku Denji Wah Hentikan Boboy Denji Sudah sekarat Kalau kau terus menyerangnya Dia bisa mati Maaf Tanjiro Tapi Aku gak bisa gerak In tubuhku Tubuhku ini Sepertinya dikendalikan Sama Seorang Si Denji Gak apa-apa kan Tanjiro Aku jadi merasa Bersalah nih Tanjiro Tolong selamatkan Denji Tanjiro Sepertinya Kalau kita dekat Denji Tubuh kita Tidak bisa dikendalikan Ayo kita pergi Dari sini Ayo kita pergi yuk Tanjiro Tanjiro Tolong rawat Denji Gimana ini Kenapa Kita jadi aneh Gini sih Seluruh Boboy Jadi katana gini Walaupun berpeca Katananya Ada semua ini Dan anehnya lagi Tubuh kita Gak bisa digerak Dan menyerang Dan menyerang Tiba-tiba Ada apa sih Ini Bukan apa ini Yang telah diberikan Oleh katana man Kepada Boboy Duh mukaku Jadi kayak gini Diselimuti oleh Katana Kayak gini Gimana sih Ini Jadi gak enak Sama Denji Aduh Gimana ini Wajahku yang lucu Dan imut Berubah jadi menyeramkan Gini Bukan wajahmu Saja topan Ini semua Boboy Juga kayak gitu Wajahnya Sepertinya Hati dan jantung Kita Telah dirasuki Oleh Iblis katana Dan katana man Itu Mereka Mempunyai Rencana Untuk menyerang Denji Menggunakan Tubuh kita Wah Sepertinya betul Itu gempa Bener Jadi katana man Itu menggunakan Tubuh kita Untuk menyerang Denji Misinya pasti Ingin Membunuh Denji Denji Sampai sekarat Semoga Denji gak apa-apa Dan berhasil Ditolong oleh Tanjiro Oh iya Bless Tapi Kok Ada yang aneh Kau sadar Tidak Disini Tidak ada Kegelapan Oh iya Kok Kegelapan Bisa gak ada Ini kita kan Cuma bertujuh Satu lagi Kuasa kegelapan Tidak muncul Kenapa dia Tidak berubah Jadi katana man Juga Wah Aneh ini Kegelapan Ayo keluar Kegelapan Bantuin kita Apa Jangan-jangan Dia bisa Mengendalikan Kutukan iblis Ini Dia kan Kegelapan Tapi dia gak Mau keluar Wah Parah Tuh Gimana Ini Semakin Kacau Dan semakin Parah Aku Udah gak Bisa Ketemu Dengan Yaya Terus Aku malah Ngelukai Denji Tuh Tanjiro Aku minta Tolong Tanjiro Siapapun Itu Tolong Hapuslah Kutukan Ini Kutukan Katana Yang ada Pada diri Boboy Ini Aku gak Ingin Selamanya Kayak Gini Aku Adalah Boboy Aku Bukan Katana Men Wah Lumayan Dapet Satu Ikan Dapet Satu Ikan Mentah Mancing Dideketnya Si Titan Kolosal Ini Titan Kolosal Makan Ikan Enggak Kayaknya Enggak Ini Makan Manusia Tapi Sekarang Dia jadi Vegetarian Lihat Dia Bercocok Tanam Terus Tanam Sugar Can Nah Ini Sugar Can Dia Makan Ini Sekarang Makan Tebu Minggir Aku Mau Tempat Tempatnya Boboy Waduh Ini Nutupin Jalan Wih Naganya Diparkir Disana Oke Kita Ke tempat Boboy Boboy Ngapain Ini Sudah lama Tidak Bertemu Dia Kuasanya Sudah Puli Belum Ya Ice Dragon Disini Ditaruh Halo Naga Salju Si Boboy Mana Nih Nih Aku Kasih Sugar Can Mau Nggak Tuh Nggak Mau Lah Dia Makannya Daging Daging Olahan Oke Ini Dia Kita Ke rumahnya Boboy Boboy Halo Boboy Assalamualaikum Wih Waduh Ini Apa Lightning Dragon Wih Keren Juga Lightning Dragon Ada Upin Ipin Sama Yaya Upin Ipin Si Boboy Mana Gak Tau Bang Bilangnya Lagi Berburu Neraga Tapi Sampai Sekarang Abang Boboy Gak Pulang Pulang Waduh Kemana Ya Pencangan Dia Dimakan Naga Nih Boboy Waduh Gak Mungkin Kalau Nangkep Naga Dia Jago Boboy Kenapa Bisa Lama Nih Katanya Si Upin Ipin Iya Bang Lama Bang Saya Khawatir Apalagi Si Yaya Tuh Dia Khawatir Banget Sama Bang Boboy Wah Kasian Yaya Dia Nungguin Si Boboy Ini Naganya Patung Apa Gimana Tidur Coy Dia Tidur Naganya Masih Kecil Naganya Boboy Mana Lagi Ini Naganya Harus Dikasih Makan Ini Barnya Sudah Berkurang Harus Dikasih Makan Wah Ini Tanjiro Tanjiro Sama Siapa Ini Denji Denji Kenapa Tanjiro Ini Sepertinya Dia Sekarat Ini Ada Apa Dengan Si Denji Tanjiro Boboy Dia Telah Kerasukan Iblis Katana Dan Menyerang Denji Sekarang Aku Gak Tau Si Boboy Ada Dimana Kita Harus Selamatkan Boboy Waduh Si Boboy Dirasuki Oleh Iblis Katana Katanya Waduh Terus Dia Nyerang Denji Wah Kasian Banget Si Denji Kalau Gitu Kita Bawa Masuk Si Denji Kita Rawat Sekarang Sekali Dia Bisa Diselamatkan Gak Si Denji Tenang Saja Denji Denji Memiliki Regenerasi Yang Sangat Kuat Jadi Dia Bisa Pulih Wah Syukurlah Dia punya Regenerasi Yang Hebat Denji Jadinya Bisa Pulih Ini Walaupun Sudah Sekarat Oke Kalau Gitu Kita Masuk Ke Dalam Wah Ini dia Denji Dia Sudah Bisa Duduk Cepet Banget Penyembuhannya Si Denji Wah Syukurlah Tadi Si Denji Hampir Mati Diajar Boboy Boboy Hilang Kendali Waduh Parah Banget Si Boboy Bilang Kendali Menyerang Denji Sampai Hampir Mati Waduh Ini Alasannya Boboy Tidak Pulang Pulang Ipin Aduh Bang Kok Bisa Gitu Bang Abang Boboy Jadi Iblis Katana Kita Harus Nyalamatkan Abang Boboy Ini Bang Ipin Kita Harus Selamatkan Boboy Ya Kita Harus Ngapain Sekarang Nih Kita Nggak Tahu Harus Kemana Yang minta Bantuan Siapa Pasti Tanjiro Minta Tolong Sama Teman Teman Nih Aku Yakin Itu Iya Kita Tunggu Aja Bantuan Untuk Menolong Kita Yang Penting Kita Jangan Dekat Dekat Dnji Dulu Takut Kita Nanti Melukasi Dnji Iya Tapi Cepetan Dong Balai Bantuannya Aku Nggak Suka Punya Muka Seperti Ini Oke Kalau Gitu Aku Bakal Cari Boboy Kalian Disini Dulu Sama Dnji Sama Yaya Dan Jagain Lightning Dragon Ini Aku Punya Ide Bagaimana Cara Agar Boboy Bisa Kembali Lagi Ke Manusia Normal Dan Mengusir Iblis Itu Dari Dalam Dirinya Boboy Sepertinya Aku Punya Ide Yang Cemerlang Ini Aku Akan Pakai Kekuatan Baruku Dulu Super Saya Wibibobo Waduh Lihat Ini Super Saya Kekuatan Baruku Tapi Bukan Pakai Kekuatan Ini Nyembuhin Boboy Aku Punya Cara Lain Tenang Pasti Berhasil Kalian Tunggu Dulu Disini Aku Bakal Cari Boboy Yang Menyelamatkannya Kasian Dia Pasti Dia Lagi Menyendiri Bersembunyi Boboy Tunggu Boboy Aku Akan Menyelamatkan Mu Wah Terisem Banget Larinya Super Saya Harusnya Bisa Terbang Kenapa Tidak Bisa Terbang Ya Aku Tau Disini Dia Aku Merasakan Ada Kuasa Elemental Boboy Boboy Disini Ini Nih Cepet 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 Larinya Larinya Secepat Maling Waduh Nah Ini dia Boboy Waduh Dia Ngapain Disini Kayak Gembel Aja Nih Si Boboy Waduh Mokanya Coy Siapa Kamu Pria Berambut Kuning Woy Boboy Ini Aku Wibi Wibowo Waduh Pria Berambut Kuning Coy Katanya Wah Kenapa Penampilannya Beda Kirain Kamu Habis Nyemplung Sapi Teng Waduh Habis Nyemplung Sapi Teng Coy Mana Ini Super Saya Nih Wah Macem Macem Nih Boboy Nih Lihat Nih Rambut Kuning Kumpur Bawah Menjadi Super Saya Nih Kekuatanku Kekuatan Yang Dulu Diajarin Oleh Son Goku Aku Kampurna Jadi Murid Son Goku Oh Iya Kita Nggak Perlu Bahas Rambut Kulah Yang Terpenting Adalah Bagaimana Cara Untuk Membalikan Wajahmu Lagi Mengusir Iblis Dari Tubuhmu Boboy Aku Punya Ide Yang Bener Nih Kamu Punya Ide Ayo Doang Wibi Aku Udah Nggak Boboy Lagi Oke Tenang Aja Boboy Kita Coba Dulu Ya Apa Salah Kita Berusaha Ya Pokoknya Kalian Bertujuh Ini Ikut Aku Ya Semoga Dengan Cara Ini Si Boboy Berhasil Menjadi Normal Kembali Dan Iblis Yang Ada Di Tubuhnya Hilang Ini Ayo Boboy Sini Oke Boboy Sini Boboy Boboy Kuasa 7 Bisa Jadi Kayak Gini Coy Katana Men Gini Sini Semoga Gajah Ide Ini Berhasil Ya Ini Kerasukan Iblis Katana Si Si Boboy Lihat Nih Malah Kayak Pingguin Dia Waduh Waduh Boboy Kuasa 7 Kayak Gini Coy Sini Boboy Waduh Waduh Ini Gimana Dia Kaku Banget Coy Nah Kita Masuk Kedalam Masjid Sini Nah Sini Sini Ini Boboy Masuk Sini Masuk Sini Oke Udah Semuanya Udah Masuk Kan Satu Dua Tiga Empat Lima 67 Oke Udah 7 Boboy Masuk Sini Nah Kita Bakal Kesini Ultraman Zero Sama Ultraman Victory Wah Sepertinya Lagi Mendengarkan Ceramah Dari Ustadz Madara Madara Nih Betul Nih Bibi Ngapain Kita Kesini Justru Itu Boboy Disinilah Tempat Supaya Kalian Bisa Kembali Normal Ini Kan Masjid Nih Dan Ini Ada Si Madara Nih Madara Udah Tobat Ya Madara Ini Tobat Karena Kita Pernah Penjara India Di Dalam Kaabah Dia Sekarang Jadi Ustadz Nah Si Madara Nanti Bakal Merukiah Kalian Semua Ini Boboy Kesetujuh Jadi Biar Iblis Di Dalam Tubuh Kalian Keluar Hah Apa Iya Memang Bisa Bisa Kalian Nggak Percaya Kita Panggilin Ustadz Madara Ustadz Madara Lihat Boboy Perubah Iblis Katana Kayak Gitu Tolong Dirukiah Madara Kenapa Boboy Bisa Dirasuki Oleh Iblis Baiklah Aku Akan Merukiah Boboy Dan Mengusir Iblis Itu Dari Dalam Tubuhnya Wah Oke Mantap Sekali Madara Ultraman Zero Serius Banget Dengerin Ultraman Ustadz Madara Yoi Aku Setiap Minggu Kesini Untuk Mendengarkan Tausiah Dari Ustadz Madara Agar Kekuatan Cahayaku Semakin Bercahaya Waduh Gege Banget Ya Nih Nih Lihat Si Boboy Ultraman Zero Gara 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 Dia Jarang Dengerin Ceramanya Ustadz Madara Jadi Gampang Kemasukan Iblis Is Tak betul Tak betul Tak betul Makanya Boboy Kau sering Sering Mengaji Dan Benarkan Cerama Dari Ustadz Madara Ultraman Zero Sama Victory Ngapain Ketikutan Cahay Emang Dia Bisa Ngerukiah Si Boboy Nih Nih Boboy Kosa Tujuh Ada Di Tengah Sini Dan Madara Tuh Dia Udah Terbang Madara Udah Melayang Udah Siap Untuk Merukiah Si Boboy Biar Iblis Katana Yang Ada Dalam Tubuhnya Boboy Keluar Mungkin Ultraman Zero Sama Ultraman Victory Memberikan Kekuatan Cahayanya Biar Si Iblis Ini Kepanasan Biar Keluar Dia Membantu Percepatan Rukiahnya Mungkin Ya Betul Sekali Aku Banyak Belajar Dari Ustadz Madara Waduh Ternyata Begitu Ya Kalau Gitu Udah Langsung Aja Laksanakan Semoga Dengan Cara Ini Boboy Bisa Kembali Lagi Kejalanan Yang Benar Waduh Kejalanan Yang Benar Maksudnya Semoga Iblis Dalam Tubuhnya Boboy Bisa Keluar Kita Doain Aja Bisa Ya Wow, berhasil coy, lihat nih, ini Boboy sudah kembali tampan dia ya, lihat nih Udah majanya udah balik lagi normal coy Wih, ini sudah normal, topan sudah normal, gempa, solar, rali lintar, ais, duri, bless Sudah normal semua, waduh ternyata benar ya, ideku ini memang tidak pernah salah ya Karena untuk mengusir iblis dalam tubuh seseorang itu diperlukan rukiah ya Rukiah biar iblis-iblis setan-setan yang ada dalam tubuh manusia itu biar pergi ya Wah, GG banget ya, ternyata Madaras nih sekarang nih, hebat juga ya, benar-benar tobat dia Gara-gara pernah kita penjarain di dalam Kaabah itu Wih, hebat juga ya, aku gak nyangka nih Ternyata dengan dirukiah oleh Madara, kita bisa sembuh nih Iya dong, solar Makanya, kamu rajin-rajin ke masjid sini nih Ini udah kamu bangun masjid semewa ini, kamu malah jarang ke masjid nih Para-para Boboy, Boboy Iya deh, sekarang, aku bakal rajin ke masjid nih Oke, kita sudah kembali normal ya Sekarang, kita tinggal membasmi iblis katana itu Jangan biarkan iblis katana itu berkeliaran Biar tidak terjadi korban lagi Oke, betul juga gempa Sekarang, waktunya kita untuk membasmi iblis katana itu ya Kita akan cari dia Dan kita akan penjarakan dia Oke, sekarang saatnya Kita membasmi iblis katana men Dia sudah membuat kita menjadi iblis katana Kita akan penjarakan dia Iya, bless Gara-gara dia, kita jadi menyerang denji sampai sekarat Kita harus balas dendam dan tangkap dia Iya, tapi sebaiknya kita jangan berpecah Biar, elemental fusion frost fire aja yang mengajar dia Akan ku bakar, lalu ku bukukan dia Boboy frost fire Dengan kekuatan ini aku akan bakar dan bekukan si katana men itu ya Tapi sebelum itu Aku ingin menengok denji dulu Denji chainsaw men Aku mau minta maaf dulu nih Denji dan Tanjiro ada di rumahmu Boboy Oke, kalau gitu ayo kita kesana Oke, aku bakal ke rumahku ya Minta maaf dulu sama denji nih Dan melihat kondisinya si denji nih Semoga aja dia udah sembuh ya denji ya Aku merasa bersalah nih Oke, kita sampai bestku ya Waduh, ini dia naga saljuku Baik-baik aja kan Nggak diapa-apain sama katana men ya Oke Aku mau nengok naga petirku Masih bayi lagi Naga petir Si denji katanya disini ya Sama Tanjiro nih dibawa kesini dia Aduh, aduh Nah, ini dia Denji Naga petir Syukurlah Naga petir sehat walafiatnya Dijagain sama Yaya Yaya Maaf, aku Baru bisa kesini ya Kamu nungguin aku ya Kata Yaya Kamu kemana aja Boboy Aku khawatir Aku Terkena kutukan Kata namen Yaya Jadi aku Malu ketemu sama kamu Dengan wajah buruk rupa Dan sekarang aku sudah normal nih Karena dirukia sama Madara ya Waduh Wih Ini Naga petir Kelaparan coy Kita kasih makan nih Nah, udah Kelaparan dia ya Nah, sekarang Aku bakal Menangkap si katana men itu ya Denji Upin-Ipin Lihat nih Aku sudah normal Wah Syukurlah Bang Boboy Mau kembali Saya dan Yaya khawatir nih Bang Terjadi apa-apa sama Bang Boboy Ya Upin Aku ditolong sama Wibi Bobo nih Ide nya Camerlang ya Dan aku bisa Kembali normal Berkat Dirukia sama Madara Waduh Jadi iblis yang ada dalam tubuhnya Boboy Langsung keluar ya Gimana nih keadaannya Aku Oke Ayo Denji Kita Tangkap ya Si katana men itu Dan kita akan penjarakan ya Si Denji pasti apal nih Dengan aura-auranya katana men ya Jadi kita bakal bersama Denji nih Menghajar si katana men Bersama Wibi Bobo juga ya Bertiga kita Udah cukup nih Tanjiro disini aja ya Tanjiro Jagain si Upin-Ipin sama Yaya nih Sama naga-naga ku Aku nitip dulu ya Siapa tau katana men kesini nih Denji Apa dia ada disini nih Perasaan aku ketemunya itu Kemarin di desa villager Ya Dia ada disini Aku merasakan Kekuatan iblisnya ada disini Dia bersembunyi Di salah satu tempat Ayo kita cari dia Oke Kalau gitu Kita cari ya Karena Denji paham betul tuh Dengan kekuatan iblisnya katana itu Katana men itu Ayo Wibi Wibi mode Ini ya Mode apa ini ya Mode kecemplung sapi tank coy Ini mode super sayan lah Masa kamu gak tau Boboib Gak tau lah Aku kan bukan Wibu Yaudah kalau gitu Ayo kita cari aja lah ya Katana men itu Kita cari katana men itu Dan aku bakal membakarnya Dan Langsung membekukannya ya Frost fire nih Bekuin langsung bakar Bakar langsung bekuin Biar kapok dia Macem-macem Dia jadiin Boboib Ini ya Katana men juga Kita cari Yaudah Mungkin dia disini Kata Denji Sekitar sini nih Tebak persembunyiannya ya Kita cari terus nih Pokoknya Harus ketemu nih ya Mana dia Mungkin disini ya Mana ini Kita belum menemukan si Katana men itu ya Adanya zombie devil coy Ini sepertinya Ini di tempatnya Si Denji dulu ya Ini banyak iblisnya nih Tempatnya Denji Mana nih Denji Ini Kita belum melihat Batang hidungnya Si katana men itu ya Dia ada disekitar sini Aku Merasakannya Boboib Ayo Kita kelilingi tempat ini Oke Denji Kata Denji Ada disekitar sini ya Tari tadi disekitar sini Terus nih Ini Denji nih Apa di dalam sini dia Wah Disini kau slime Ajar Denji Ini Sambil kita latihan lah Denji Iya Sambil nyari slimenya ya Ini ya Kita dapet slime ini Lumayan lah Buat kita mainin ya Mana nih Wih Ini Katana men coy Wah Beneran dia Ternyata disini Mau ngapain kau Mau mencari korban baru Bagaimana nih ya Katana men Disini kau Katana men Iya Gak kena coy Eh turun kau Katana men Beraninya Diem di atas Base dia ya Gimana nih Denji Kita serang aja lah Iya Gimana kau Wah Kita ajar nih Kita tangkap ya Dan nanti kita akan Penjarakan nih Si Katana men ini Jangan lari kau Katana men Wih Kenceng juga dia Wah Denji langsung diajar Sepertinya memang bener Dia punya dendam pribadi Sama Denji Kita bantulah Denji Awas Dia cuma nyerang Denji Aku bekukan dulu nih Aku bekukan kau Langsung kita bakar ya Iya 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 Wah Tiga lawan satu coy Jelas kalah dia Apalagi ini Boboy Crossfire nih Boboy Crossfire tak terkalahkan coy Kok darahnya gak berkurang-berkurang nih Parah banget nih Jat Wih Denji terus yang diserang nih Ajar terus Denji Siapa yang akan menang Manusia Gergaji Atau manusia Katana nih Wih Tapi Wibobo ikut campur coy Ini Ikut campur deh Darahnya Kuat banget coy Sepertinya kita harus Serang dia dengan Cara bertubi-tubi Serangan bertubi-tubi nih Langsung kita penjarakan ya dia Ini apalagi nih Ini demon Kirain Herobrine Wih Lihat Denji sampe Terpojok gitu coy Iya Bagus Denji Denji sudah berhasil Melumpuhkan Sikatana men Kau tak bisa Apa-apa lagi sekarang Aku lebih kuat Daripada dirimu Ayo Silahkan saja Kau bunuh aku Ini kan yang kau mau Denji Bunuh saja aku Oke Kalau itu yang kau mau Aku akan memusnahkanmu Untuk selamanya Jangan Jangan Denji Kau tak boleh Bunuhnya Kita akan Penjarakan dia Aja Kita bawa dia Kemadara Biar iblis Yang ada Dalam tubuhnya itu Luar Tapi Dia ini orang jahat Boboy Kita tidak bisa Membiarkannya hidup Jangan Denji Kita bawa dia Kemadara aja Biar dia Tobat Dan menjadi orang baik Kita kasih kesempatan dia Denji Kalau bukan karena Boboy Kau sudah Kulenyapkan Oke kita sudah Membawa katan amen Ini Kemadara ya Ini Dia Bakal Kita kurung Di dalam kaabah Buatan Boboy Kuasa 8 Disini Nanti dia Bakal Dikurung Disini Dan langsung Dibacain Ini Doa Doa Coy Biar Iblis yang ada Dalam Tubuhnya ini Keluar nih Iblis katana Karena Kemaren Boboy kan Dirukia sama Ustadz madara Ini Langsung sembuh Coy Mungkin ini Dia juga bisa sembuh Biar jadi Orang yang baik Biar tobat Aku serahkan Katana men Ini Padamu ya Madara Oke Boboy Serahkan saja Padaku Aku Akan Memberikan Dia Hidayah Waduh Simadara Benar-benar Taubat Dia ya Waduh Benar-benar Si madara Udah jadi Ustadz ya Waduh Ultraman Zero Ini nih Katan amen Yang ngebah Aku jadi Iblis Kemarin itu Ultraman Zero Oh Kalah 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 Jauh Sama Boboy Ya Yaudah Boboy Kalau Gitu Langsung Aja Kita Penjarakan Dia Di dalam Kaabah Buatanmu Boboy Oke Madara Kita Masukin Kesini Masukin Sini Biar Dia Tobat Jadi Katan amen Sudah Berhasil Kita Tangkap Dan Kita Bakal Penjarain Dia Di dalam Kaabah Buatan Boboy Kuasa Delapan Yang ada Di belakang Jadi Biar Iblis Yang Ada Di dalam Tubuhnya Bakal Mati Kebakaran Panas Ya Sub indo by broth3rmax